20 mortir meriam sisa perang dunia kedua yang masih aktif ini diledakan tim Satuan Brimopolda Kepulauan Bangka Belitung di Jalan Kematang Perai, Desa Cerucuk, Kecamatan Badaw, Kabupaten Belitung dengan jarak 500 meter dari permukiman warga. Menggunakan bahan peledak booster seberat 400 gram dengan pemicu detonator. 20 mortir meriam sisa perang dunia kedua yang diledakan ini didapat dari rumah pengusaha jual besi bekas yang berada di Jalan Pasir Putih, Desa Air Raya, Kecamatan Tanjung pada tanggal 8 April lalu. Komanden Kompi 1 Batalion B Satbrimopolda Kepulauan Bangka Belitung itu Yudi Firman Syah mengimbau jika pasyarakat menemukan mortir atau sejenisnya di dasar laut untuk tidak memindahkan ke permukiman dan membiarkan mortir mengalami korosi secara alami. Ya seperti yang kita lihat di depan, rekan-rekan wartawan lihat, ini barang ada tiga sisa. Tiga sisa yang sudah kita disposal. Nanti bagi warga masyarakat, bila mana ketemu barang seperti ini nih. Ini barangnya, berat sekali nih. Saya angkat dulu ya. Oke. Ya, seperti ini terus lancip di depannya. Tidak usah diangkat dari laut, ya. Biarkan dia berada di lautan dalam atau dimanapun di dalam laut, biarkan dia korosi dengan sendirinya, mal fungsinya hilang dengan sendirinya. Nah ini kita kemarin laksanakan disposal ini, yaitu barang ini kita ledakan kembali. Kita picu dengan bahan pedak. Nah itu kita kemarin gunakan boster yang seberat 400 gram satunya. Nah terus kita picu sama detonator dan alat peledakannya. Nah jadi setelah itu seperti inilah yang kemarin kita lihat, yang kita lihat utuh, ya ini yang sudah hasil terdisposal. Dalam peledakan mortir sisa perang dunia kedua ini, Komandan Kompi 1 Batalion Satbrimo Polda Kepulauan Bangka Belitung, Ibtu Yudi Firman Syah, didampingi oleh Wadan Ki 1 Ibda Okta, dan tim Jibom Detasmen Gegana Satbrimo Polda Kepulauan Bangka Belitung, Ibda Muhammad Ibnu Rifli, serta Panit 2 Subsid, 2 Jibom Detasmen Gegana Satbrimo Polda Kepulauan Bangka Belitung, Ripka Suliting. Dari Kabupaten Belitung Timur, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.